Hai halo rekan semua selamat datang kembali di channel pertanian terpadu pagi ini saya akan mengajak rekan semua untuk memberikan update sedikit di peternakan kita nah cerita punya cerita satu hari kemarin sampai pagi ini itu beberapa kali mengalami hujan tadi malam juga mengalami hujan dan ini yang terjadi pada ayam-ayam atau khususnya anak ayam yang kita pelihara disini bisa kita lihat hanya satu hari hujan meskipun tidak full tetapi karena kondisi cuacanya itu berubah drastis lebih dingin dan disini sudah terlihat ada perubahan yang cukup signifikan pada anak ayam yang kita pelihara disini bisa dilihat rekan-rekan semua bisa melihat secara satu persatu ini jadi ada penurunan performa pada ayam pada anak ayam karena kondisi cuaca juga dingin dan kebetulan ini kemarin pasukan pasokan makanan juga agak sedikit telat pemberian pakannya agak telat jadi perubahan yang saya masuk disini adalah bisa dilihat bulu ayam sayapnya mulai ada yang turun ya bisa dilihat sekilas sekilas-sekilas itu bisa dilihat bahwa kondisi anak ayam ini beberapa ada sayapnya bulu sayapnya yang turun dan ini merupakan suatu indikasi bahwa ayam kita ini mengalami masalah pada suhu jadi kedinginan bisa dikatakan seperti itu maksud saya untuk memberikan update disini saya ingin menekankan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lalu mengenai pentingnya suhu ideal untuk membesarkan anak ayam bisa kita lihat disini sebagai bukti bahwa baru satu hari saja kondisi suhu tidak ideal untuk anak ayam itu sudah langsung berpengaruh terhadap kondisi tubuh anak ayam yang kita pelihara dan ini sama sekali tidak bisa kita biarkan karena kalau sampai kita biarkan berlarut satu dua hari tiga hari atau bahkan berhari-hari ini akan bisa fatal akibatnya anak ayam nanti jadi pertumbuhannya bisa terhambat bisa tidak maksimal karena keadaan suhu yang tidak ideal suhu yang tidak ideal yang dimaksud adalah cuaca dingin karena anak ayam ini merasa kedinginan nah untuk beberapa kiat yang bisa kita lakukan kalau kondisi seperti ini pertama mungkin kita tambahkan penghangat bisa kita tambahkan penghangat dengan lampu sesupaya kita bisa menyeimbangkan suhu di dalam kandang ini sesuai dengan kebutuhan anak ayam ini yang jelas pokoknya harus tidak boleh kedinginan itu kita bisa pakai pertama pakai lampu kemudian yang kedua alternatif kedua kita tutup semua kandang jadi atas bawah kanan kiri kita tutup rapat terutama pada saat cuaca dingin seperti misalnya malam hari kalau siang hari kita buka malam harinya kita tutup rapat nah ini sebenarnya sudah kita tangani juga sudah kita antisipasi bisa dilihat kandangnya kanan kiri kita tutup semua nah seperti ini ini kita tutup ini untuk antisipasi pada malam hari cuacanya akan lebih dingin meskipun tidak hujan nah ini kebetulan hujan satu yang bikin ini satu hari hujan sudah ada efek seperti ini kurang segar karena pada bagian bawah ini tidak tutup ini sebenarnya ada tempat untuk limbah kotorannya tetapi karena sudah sudah rusak jadi bagian bawah ini terbuka bagian bawah terbuka sehingga udara dingin masih bisa masuk dari bawah ke atas nah sebenarnya idealnya kalau mau lebih maksimal lagi dalam mengakali suhu dingin ini kita bisa tutup bagian bawah jadi ada untuk tatakan untuk pembuangan kohe kalau dia udara kita tidak bisa langsung ke atas itu akan bagus untuk mengendalikan suhu nah itu tipsnya jadi ada lampu kemudian ada penutupan kalau dalam partai yang lebih besar kandang yang lebih besar kita bisa pakai tap tirai nah ini saya sengaja memberikan update ini karena saya ingin kembali mengingatkan dan menekankan kepada rekan-rekan semua bahwa suhu ini sangatlah penting dan kalau bagi saya pribadi sebenarnya yang pertama saya harus pastikan itu suhu bukan makan kekurangan pakan kalau saya agak sering terjadi atau pakannya kurang kualitasnya kurang bagus misalnya agak sering terjadi tetapi itu tidak apa-apa sepanjang saya bisa mengendalikan suhu supaya ideal karena dengan suhu yang ideal ayam akan lebih terjaga daripada kalau kita mendapati suhunya tidak ideal apalagi kedinginan kalau panas itu bisa kita bisa antisipasi dengan pemberian minum yang cukup jangan sampai kekurangan minum itu kalau panas walaupun ada heat stress stressnya tetapi agak lebih mending daripada kita mengendalikan suhu dingin kalau suhu dingin ini tidak terkontrol dengan baik sudah lah pengalaman saya DOC pasti tidak akan mulus anak ayam pasti tidak akan mulus nah ini bisa kita lihat lagi coba kita lihat lagi nah ini ada seperti ini ya ini sayapnya sudah jelas tidak tidak rapih sayapnya bagian sayap bulu sayap ini tidak rapih nah seperti ini agak menggelambir turun nah ini merupakan satu indikasi kalau diteruskan akan nanti jadinya kuntet kalau bahasa yang umum ini nah pertumbuhannya terganggu terhambat nah itu harus ditangani dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya pernah sampaikan untuk rekan-rekan semua jadi ini penekanan sekali lagi penekanan untuk rekan semua bahwa suhu itu kalau di kandang saya saya menempatkannya pada posisi nomor satu nih seperti ini sayapnya turun seperti ini ini bahaya ini kalau walaupun dia hidup-hidup tapi kalau seperti ini terus nanti berapapun jumlah pakan yang kita berikan dia tidak akan pertama perkembangannya tidak akan bagus oke itu saja sedikit update hari ini ini cua suasananya pagi saya masih memberi pakan ini baru memberi pakan nah ini hari minggu jadi kita santai sambil kita koreksi apa yang kurang pada pelakan kita terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel pertanian terpadu silahkan like komen share dan juga jangan lupa subscribe untuk mendukung channel pertanian terpadu yang sudah bergabung dengan channel ini saya ucapkan terima kasih banyak saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan semua untuk pertanian Indonesia salam jaya salam sukses selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati